What do you hear, Junko? Daejon Junkoanjang, Red Sparks kembali terjerembab ke jurang kekalahan setelah gagal meraih poin saat tampil di kandang sendiri. Situasi makin sulit bagi Red Sparks setelah tertinggal makin jauh dari zona playoff di klasemen Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Sparks kembali menelan hasil minor saat melakoni laga kandang di Cunggu Gimnasium, Daejon, Korea Selatan, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Tim yang diperkuat opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu dikalahkan Duanju Ai Peppers Suffings Bank dengan skor 1-3, 16-25, 25-17, 23-25, 20-25. Hasil yang tentunya mengecewakan dirasakan tim besutan Kohijin itu, mereka kini sudah menerima 5 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Red Sparks pun hanya bisa mengumpulkan 3 poin dari potensi maksimal 18 poin yang bisa diraih dari 6 pertandingan. Red Sparks kembali kehilangan kesempatan untuk memperkecil jarak ketertinggalan dari posisi 3 besar. Kekalahan ini makin sulit diterima mengingat Red Sparks selalu menang atas Ai Peppers sejak rival mereka itu dibentuk pada 2021. Sebelum ini Ai Peppers cuma pernah menang sekali dan itupun ketika Red Sparks tampil dengan sekuat pelapis karena lolos duluan ke babak playoff pada putaran terakhir musim lalu. Adapun tahun ini Red Sparks hanya mampu meraih 2 poin dalam 2 pertemuan melawan Ai Peppers dengan hasil kemenangan dengan skor 3-2 dan kalah dengan skor 1-3. Tak bisa dipungkiri, Ai Peppers melakukan perombakan besar-besaran pada musim ini. Selain mengganti pelatih, mereka mendatangkan beberapa pemain berpengalaman seperti Handahie, Libero dan Liwonjen, setter. Di luar itu, Red Sparks memiliki statistik yang buruk dalam hal blok poin. Bagaimana tidak, 2 middle blocker Red Sparks yakni Jung Ho Yang dan Park Ng Jin tak satu pun mencatatkan blok poin. Keduanya hanya mampu menghasilkan poin melalui bola quick dengan 6 poin dari Park dan 4 poin dari Jung. Melihat statistik blok valid, catatannya juga jomplang dengan Jung sebanyak 15 kali tetapi Park hanya 3 kali seperti Mega dan Pyo Sengju yang berposisi hitter. Megawati justru menjadi pencetak blok poin terbanyak dengan 2 angka, sementara 1 poin lainnya datang dari Fanya Bukilik yang seorang outside hitter. Dengan kekalahan ini, Red Sparks tertinggal 9 poin dari Suwon Hyundai E dan C Hill State di posisi ketiga. Tim peringkat keempat baru bisa memperjuangkan tempat di babak playoff apabila berjarak maksimal 3 poin dari tim peringkat 3. Terima kasih telah menonton! Tim bola voli Putri Dae Jon Jung Kwan yang Red Sparks baru-baru ini menjadi sorotan, baik karena prestasinya di lapangan maupun aktivitas para penggemarnya di media sosial. Media sosial seringkali menjadi wadah ekspresi dukungan maupun kritik. Namun sayangnya, tidak jarang platform ini juga digunakan untuk menyampaikan komentar negatif yang tidak konstruktif, bahkan menyerang pihak lain. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat olahraga, yang mengedepankan nilai-nilai sportivitas, saling menghormati, dan persahabatan. Para pemain dan tim seringkali membaca komentar-komentar penggemarnya di media sosial. Dukungan yang positif dapat memberikan motivasi besar, sementara kritik kasar atau hinaan hanya akan menimbulkan tekanan mental yang tidak perlu. Tim bola voli dae Jon Jung Kwanjang, Red Sparks, secara resmi telah memberikan peringatan keras terhadap para penggemarnya. Red Sparks mengecam tindakan dan perilaku penggemar yang baru-baru ini melontarkan kalimat buruk terhadap pemain. Hal tersebut tak lepas dari hasil minor yang didapat tim besutan Kohijin itu dalam empat pertandingan mereka. Red Sparks mencatatkan empat kekalahan beruntun setelah dipermalukan Incheon Hengkuk Live Pink Speeders pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Tim berjuluk Red Force itu tumbang lewat pertandingan tiga set langsung dengan skor 0-3, saat tampil dalam laga kandang di Chungmu Gimnasium, Dae Jon, Korea Selatan. Setelah laga, akun media sosial resmi milik klub maupun para pemain Red Sparks tampaknya mendapatkan serangan dari pengguna internet. Tak sedikit dari penggemar tim yang memberikan kalimat yang kurang pantas. Mundur ke belakang, awal musim ini, kapten sekaligus setter Red Sparks yakni Yem Hyesheon bahkan sempat menutup akun media sosialnya. Red Sparks memang sedang dalam penurunan performa setelah kalah empat kali beruntun dari dua tim terkuat, Incheon Hengkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai E dan C Hillsted. Red. Lebih-lebih, opposite andalan asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, harus absen karena cedera pada laga terakhir Red Sparks. Meski begitu, tindakan seperti memaki atau memberikan umpatan kepada pemain sama sekali tidak dibenarkan. Red Sparks secara khusus mengimbau para penggemar untuk tetap kondusif dan menciptakan kebiasaan yang lebih sehat. Tim juga tak segan-segan akan menghapus atau memblokir akun penggemar yang masih membandel dengan menuliskan kata-kata yang tidak pantas di dalam kolom komentar. Peringatan disiarkan dalam media sosial klub dengan menggunakan bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini, komentar negatif terhadap pemain Red Sparks semakin bertambah lebih banyak, demikian bunyi imbauannya. Red Sparks akan menghapus dan memblokir komentar yang mengandung ancaman, pencemaran nama baik, dan objektifikasi seksual yang ditujukan kepada pemain di media sosial kami. Kami meminta kerjasama kalian untuk membangun budaya berkomentar yang baik. Tulis tim Red Sparks, setelah menelan empat kekalahan beruntun, Red Sparks akan berusaha bangkit pada pertandingan berikutnya. Megawati DKK akan melakoni tandang dengan bersuah GS Caltex Seoul Kicks pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terim leider enak mana � medicine menyebabkan dengan dia tanggоп. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menarik ini adalah�luk kong мне! Terima kasih telah menonton! Terima kasihMU pertama cara' alanya człowie lini juga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati